Dan pemirsa bagaimana situasi banjir di Bekasi saat ini akan segera dilaporkan kontributor Metro TV, Ahmad Nur Hidayat. Ahmad, bagaimana kondisi di kawasan Bekasi tempat Anda berada saat ini? Selamat pagi, Leo. Ya, selamat pagi, Ahmad. Silakan, Ahmad. Laporan Anda. Ya, tadi saya berada di Jalan Jaya Jenerali, Arteris Halimalang, di Kota Bintang, Bekasi Barat. Di Jalan Jaya Jenerali, Kalimalang saat ini kondisinya itu lumpuh, terkutus oleh genangan banjir yang dipercayakan tinggi 80 cm. Kondisi saat ini, suasana balu lintas kutu padat, mengarenakan berbagai kendaraan, mulai dari Rode 4 maupun Rode 2, kita bisa untuk melintas. Para pengendara terpaksa harus memilih jalur alternatif, sehingga sebagian kendaraan harus berputar balik, sehingga dilitorkan kemacetan. Ya, Ahmad, apakah kondisi terputusnya jalan ini masih terus berlangsung sampai saat ini, atau seperti apa? Ya, sampai saat ini, genangan air masih tinggi, masih 80 cm, seperti yang ada di gambar. Nah, kondisi saat ini masih hujan, cukup keras. Di kutusnya jalan itu terdapat, sekarang masih terdapat 1-2 unit kendaraan, Rode 4 yang tidak bisa di-evakuasi, kemungkinan masih menunggu tim yang bisa men-evakuasi kendaraan yang tidak terlibat di banjir. Diperkirakan banjir ini juga, akibat turutnya drainase yang ada di wilayah kota Bintang, karena kan juga terdapat kepadanya pembangunan dari tol desa kain, yang di teksi ini belum berseretakan, sehingga mungkin ada kendala-kendala dari drainase seperti itu. Ya, Ahmad, apakah kondisi tempat Anda melaporkan saat ini masih turun hujan, atau seperti apa, Ahmad? Ya, saat ini masih turun hujan, sehingga ketinggian air yang memutus dari jalan raya Jendora, kali-kali malam yang lumpuh sampai jam ini, makin bertambah, karena hujan juga intensitas dari yang turun sejak selasa malam tadi itu cukup berat, sehingga sekarang juga para pengendara terpaksa harus mengutar balik, itu waktu menindahi banjirnya. Saya melihat di gambar yang kita saksikan sama-sama di TV saat ini, Ahmad, ada sebuah mobil yang kelihatannya terjebak karena air sudah setinggi ban. Apakah sudah ada petugas-petugas entah lalu lintas atau yang lain yang sudah membantu kendaraan-kendaraan yang terjebak dan juga mengatur pengalihan arus lalu lintas, Ahmad, sampai saat kita berbicara saat ini? Kalau berbicara saat ini belum tampak kelihatan, baik dari pengendian maupun pengendian-pengendian dari petugas-petugas ini yang mengatur lari lintas. Di kondisi saat ini yang mengatur lari lintas itu dari masyarakat kelihatan yang mungkin memahaskan untuk mendapatkan sedikit timbalan untuk membantu beberapa kendaraan yang monggok. Sementara kendaraan yang tadi terjebak oleh banjir, kondisi saat ini tidak, kondisinya masih tidak berubah. Masih tidak berubah di tengah-tengah, karena belum ada tim yang mengevakuasi dan baik dari pengendian atau dari dunia perhubungan Ketua Bekasi. Apakah tempat Anda melaporkan itu, terputusnya jalan tadi, Ahmad, juga mengalami kondisi yang sama pada saat banjir besar di awal Januari yang lalu? Ya, tempat saat saya melaporkan ini tidak jauh berbeda dengan pada 1 Januari lalu. Namun, pertinggian dipergerakan lebih tinggi dari 1 Januari lalu. Jadi, kondisi saat ini juga lumayan tinggi. Dipergerakan hingga 80 cm. Artinya itu membuat kendaraan baik roda 2 atau roda 4 dipaksikan tidak bisa melintas. Jadi, apa alternatif untuk pengguna jalan, Ahmad, untuk menghindari tempat yang terputus lalu lintasnya saat ini? Ada jalur alternatif lain tidak? Kalau untuk alternatif lain, mungkin masyarakat dari wadah sekitar menyarankan untuk melalui wilayah kumpara. Namun, itu dipaksakan harus menerjang banjir. Jadi, manfaatkan di wadah sekitar untuk membantu menggolong beberapa kendaraan yang memaksakan lintas. Namun, jika kendaraan tidak berakhir, disarankan masyarakat memilih ke arah asli jadi asli atau ke arah keranji bintara seperti itu. Keranji bintara, itu alternatif jalur yang bisa dilalui begitu ya, Ahmad, ya? Iya. Baik, kita menantikan terus nanti update selanjutnya seperti apa. Dan kalau memang ada informasi yang lebih penting lagi, bisa diinformasikan langsung ke Kedoya. Sementara, Ahmad Nur Hidayat, terima kasih untuk laporan Anda dari Bekasi, Jawa Barat.